hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya pertama-tama saya akan menyiapkan untuk tangzilnya atau kuenya ini bahan-bahannya udah saya siapkan semuanya disini ya ini ada tepung terigu sebanyak 8 sendok makan kemudian 3 butir telur ayam ukuran sedang 1 sendok makan susu bubuk ini kebetulan saya pakai susunya si noval kemudian ini ada perisa panila nanti kita pakai setempat sendok teh CBM nanti saya pakai setengah sendok teh kemudian ini ada gula pasir sebanyak 6 sendok makan mergarin yang udah saya lelekan atau cairkan sebanyak 4 sendok makan dan coklat bubuk nanti kita pakai secukupnya ya Nah sekarang teman-teman saya akan mixer terlebih dahulu gula pasir telur kemudian ini saya kasih TBM nya setengah sendok teh dan seperempat sendok teh panila ya Sekarang kita mixer mixer sampai mengembang dan berjejak ya Nah ini udah mengembang ya teman-teman sekarang kita matikan mixernya ya Nah seperti ini ini udah cukup kemudian ini kita masukkan mergarin yang udah dilelekan tadi ini udah dingin ya teman-teman sebanyak 4 sendok makan lebih kurang selanjutnya ini ada tepung terigunya 8 sendok makan munjung seperti ini ya Hai sekarang saya ayak terlebih dahulu supaya enggak ada yang menggerindil kemudian ini ada susu bubuknya kita ayak juga nah sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya cukup menggunakan spatula aja seperti ini ya Hai nah ini udah tercampur rata ya teman-teman selanjutnya ini saya ambil sebagian Hai kemudian saya tambahkan coklat bubuk secukupnya Hai kira-kira lebih kurang satu sendok makan ya Nah ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya nah ini udah tercampur rata seperti ini kemudian ini saya udah siapkan loyangnya atau cetakannya ya teman-teman ini saya olesin sama margarin secukupnya kalau teman-teman mau manggangnya pakai loyang silakan sesuai selera kebetulan saya enggak ada loyang yang kecil ya jadi saya pakai yang ini aja Nah sekarang kita letakkan yang adonan warna putihnya secukupnya aja ini kompornya masih saya matikan ya sudah belum dihidup ya teman-teman kita selesaikan semuanya baru nanti dihidupkan ya kemudian kita kasih yang warna coklatnya kita timpa di atasnya teman-teman kalau udah selesai Sekarang kita timpa lagi yang warna putihnya dan terakhir warna coklat kembali ya nah selanjutnya kita aduk atau kita bentuk bagian atasnya menggunakan tusuk sati aja seperti ini untuk bentuknya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman ya ini saya acak aja ini acak dan asal ya teman-teman ya sesuai selera ya nah ini udah selesai sekarang kita panggang gunakan api yang kecil aja jangan lupa ditutup ya Nah ini teman-teman kita cek terlebih dahulu kalau ditusuk satenya nggak ada yang menempel tandanya udah matang sekarang kita angkat ya ini lebih kurang saya memanggangnya selama 10 menit ya selesai nah ini teman-teman kuenya udah jadi sekarang kita lihat penampakan bagian dalamnya ini dia kuenya lembut banget ya dan mengembang silahkan dicoba ya teman-teman selanjutnya saya akan menyiapkan untuk lauknya ya ini saya punya ayam sebanyak 1 kg yang udah saya cuci bersih kemudian saya tambahkan 2 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk sejempol kaki lengkuas yang udah digeprek 1 batang serai yang udah digeprek dan dipotong 1 ruas jari jahe 3 siung bawang putih yang udah digeprek dan air secukupnya ya kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam ya nah ini teman-teman kita rebus atau kita ungkap sampai mateng ya sementara itu ini saya punya kacang yang udah saya sangrai dan saya kelupasin kulitnya ya teman-teman sekarang kita tumbuk kasar nah ini udah cukup seperti ini nggak usah terlalu halus lebih kurang seperti ini ya teman-teman masih ada tekstur kacangnya ya selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ini ada 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah kemudian saya tambahkan air secukupnya ini akan saya haluskan menggunakan blender ya nah ini teman-teman bumbunya udah halus untuk cabainya ini cabai keritingnya sebanyak 6 buah cabai rawit merahnya sebanyak 6 buah juga saya iris kasar aja seperti ini kalau mau diulek kasar juga silahkan sesuai selera teman-teman ya untuk jumlah cabainya juga disesuaikan aja sama selera untuk sayurnya ini ada kol kemudian ada pak coy sama wortel udah saya cuci bersih pelengkapnya ada baksu ikan kemudian bumbunya ada 2 siung bawang putih setengah buah bawang bombay yang udah saya iris dan daun bawang satu batang ya nah ini teman-teman ayamnya udah menyusut airnya ini udah matang sekarang kita angkat ya kemudian ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan goreng ayamnya sementara itu saya akan menyiapkan minumannya ini saya punya setengah buah lemon yang udah saya iris kecil-kecil kemudian ini ada satu buah kelapa beserta airnya ini ada satu sendok makan selasi yang udah saya seduh kemudian saya tambahkan sedikit air sebagai pemanisnya saya tambahkan sirup rasa koko pandan ya secukupnya aja sesuai selera teman-teman kalau mau dimix sama gula pasir silahkan sesuai selera ya nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya nah ini teman-teman ayamnya juga udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan ya selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan saya akan tumis terlebih dahulu bawang putih bawang merah yang udah dihaluskan tadi sampai harum kalau udah harum sekarang kita masukkan irisan cabainya kita tumis sampai bumbunya ini bener-bener harum ya teman-teman dan matang supaya nanti enggak bau lango dan enggak cepat basi ya nah ini kita kecilkan apinya selanjutnya saya masukkan kecap manis secukupnya aja sesuai selera kita aduk-aduk kemudian ini saya tambahkan lagi ya teman-teman selanjutnya kita masukkan kacang tanahnya yang udah ditumbuk kasar kemudian saya tambahkan sedikit garam sedikit kaldu jamur ya nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata selanjutnya teman-teman ini saya tambahkan lagi kecap manisnya kalau mau dikasih air juga silahkan ya sesuai selera ya nah ini kita aduk-aduk ini udah cukup sekarang kita matikan kompornya ya selanjutnya baru kita masukkan ayam yang udah diboreng tadi kita aduk-aduk sampai ayamnya terlumurin sama bumbu nah ini udah cukup sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyaknya sedikit kemudian saya tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen nah ini minyaknya udah cukup panah sekarang kita tumis bawang bombay sama bawang putihnya sampai harum kalau teman-teman enggak ada minyak wijen bisa di skip kemudian ini kita masukkan juga baksonya nah kalau teman-teman ada sosis silahkan ditambah ya sekarang kita masukkan sayurnya ini saya aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kemudian saya tambahkan air secukupnya supaya nggak terlalu kering kemudian saya tambahkan juga merica bubuk 1,4 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh sedikit garam dan 1 sendok teh saus tiram ya nah ini kita aduk-aduk kita masak sampai matang nah ini teman-teman ini udah matang sekarang saya masukkan irisan daun bawangnya kalau mau dikasih larutan tepung maizena kuahnya silahkan sesuai selera ya ini udah cukup sekarang udah siap kita sajikan selanjutnya ini saya udah siapkan batu es secukupnya sekarang kita masukkan es yang udah dibuat tadi selamat menikmati nah sekarang minumannya juga udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai untuk takjilnya ini ada bolu jadul mini kemudian untuk sayurnya ada sayur capcay untuk lauknya ini ada ayam goreng kecap kacang dan untuk minumannya ini ada es koko pandan kelapa selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye Sub indo by broth3rmax